Inilah Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Gema Tanjung. Pemirsa Libur Lebaran tempat rekreasi di padat di pengunjung. Satunya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Seperti apa keseruan berkreasi di Taman Mini hari ini? Kita bergabung dengan jurnalis MGN Liz Pratiwi langsung dari lokasi. Selamat pagi Liz, apa saja hiburan ditawarkan Taman Mini di Libur Lebaran kali ini? Selamat pagi Gema. Di Libur Lebaran ini menjadi momentum bagi keluarga untuk bertemu dan juga berekreasi bersama. Untuk di Jakarta salah satunya yang masih dan selalu menjadi primadona adalah Taman Mini Indonesia Indah. Dan saat ini saya berada di dekat pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah. Dan untuk informasi setelah adanya renovasi memang Taman Mini ini memperlakukan aturan baru. yakni kendaraan tidak boleh masuk sehingga harus parkir di sejumlah kantong parkir. Dan selanjutnya akan ada mobil kayu yang akan mengantar dari main gate menuju ke Tourist Information Center. Nantinya dari Tourist Information Center yang berada tepat di sisi kanan saya, pengunjung akan masuk untuk selanjutnya diantar ke berbagai tempat atau destinasi dan juga wahana pilihannya dengan menggunakan mobil listrik. Saat ini hanya mobil listrik atau kendaraan listrik baik itu motor maupun mobil yang boleh masuk ke dalam Taman Mini. Sejak pagi tadi terlihat ada ribuan pengunjung yang sudah datang ke Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan begitu masuk usai dari Tourist Information Center, seperti yang Anda lihat hiburan pun langsung menyambut para pengunjung. Di sini ada aneka pameran dan juga kesenian dari sejumlah seniman lokal Indonesia. Mulai dari patung, pahatan, kemudian juga ada ini budaya daerah yang juga dapat dilihat langsung. Ini salah satunya, ini adalah proses melukis secara langsung. Saya akan bertanya dengan senimannya. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Bapak, ini apa yang sedang dilakukan? Tampaknya sedang melukis? Bagaimana? Seketsa Mbak. Seketsa wajah gitu. Seketsa wajah? Seketsa wajah, iya, iya, iya. Ini biasanya prosesnya seperti apa Pak? Bagi pengunjung yang mau di-sketsa wajahnya langsung di sini? Minimal dia sampai dari pintu kerubang kemari, langsung kirim foto, nanti pulang sudah selesai tinggal ambil. Jadi langsung selesai hari itu juga. Ini mohon izin dengan siapa ini Bapak Seniman? Bank Armain. Bank Armain, ini mantap sekali, ini adalah contoh-contoh. Dan dari kopi juga, mbak. Dan dari kopi juga, jadi ini bisa dari kopi juga? Iya, kopi juga ada kopi ya. Seperti kayak gini mbak. Nah ini dari kopi mbak. Iya kopi ya. Ampas kopi? Ampas kopi ya, ambas kopi. Gambarnya? Gambarnya kuda, kuda ya. Ini dijual juga berarti Pak? Dia jual juga gitu. Kalau ada pengunjung yang ibaratnya dia berminat gitu, kita siapkan. Dan ini yang baru di-sket gitu kan. Oke. Banyak sekali ya kalau gitu. Semangat terus Pak Armain. Dan di sini juga ada atraksi budaya Papua. Jadi bagi Anda, tentunya Taman Mini Indonesia ini memang menyajikan ragam budaya Indonesia. Dan bahkan dari pintu masuk saja, sebelum masuk ke anjungan. Ini pengunjung sudah dapat menikmati. Ini salah satunya seperti yang dilakukan di area pintu masuk ini. Dan tentu Anda juga dapat datang ke berbagai anjungan untuk melihat seperti apa budaya yang ada di masing-masing provinsi di Indonesia. Demikian Gemma, kembali ke Anda di studio. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.